Coba ya kita sekarang akan menyelesaikan Mathematic Challenge Kelas berapa ini? Nggak ada kelasnya Ya pokoknya begini Tapi nanti kita pakai teori atau sifat-sifat dari bilangan eksponen nih Silahkan teman-teman menyelesaikan aja kelas berapa yang ada bilangan eksponen ya SMP juga ada, SMA juga ada Oke caps, langsung kita eksekusi bagaimana Memang soal ini disebut challenge Karena ada XXXX yang tampak ribet Tetapi kita akan pakai cara yang mudah Bagaimana caranya? Oke kita ke step yang pertama Step yang pertama kita lakukan adalah Yaudah disini ada ruas kanan yang 0 Disini ada tanda minus Dan suku kedua ini kita pindah ke ruas kanan Jadi tentunya gimana? X pangkat X equal to X pangkat 1 per X Nah sesuai dengan sifat bilangan eksponen Bahwa ketika bilangan dasarnya ini sama Maka artinya pangkat ini juga akan bernilai sama Sehingga kita bisa tuliskan bentuk kesamaan dari pangkatnya X sama dengan 1 per X Gini aja Selanjutnya yaudah tinggal kita kalikan silang saja Karena ini maknanya adalah X per 1 Maka tinggal dikalikan silang X kali X satu kali satu Jadilah gilangan X kuadrat sama dengan 1 Nah sekarang kita pakai bentuk persamaan kuadrat X kuadrat satu kita pindah ruas kesini Jadi tandanya minus satu sama dengan 0 Kalau sudah seperti ini ingat-ingat Bentuk aljabar ini Kalau ada A kuadrat dikurangi B kuadrat Maka nilainya sama dengan A plus B dikali A minus B Nah ini fungsinya adalah untuk memfaktorkan bentuk X kuadrat minus satu Jadi gimana bentuknya? X minus satu dikali X plus satu Nah ini tandanya kebulat balik gak apa-apa ya Sama aja karena dikali Sama dengan 0 Artinya kalau ada bentuk begini X minus satu nilainya sama dengan 0 Atau X plus satu sama dengan 0 Kalau sudah diapakan Kalau sudah tinggal kita pindah X nya sama dengan ini pindah jadi sama dengan satu Atau X nya sama dengan ini pindah jadi minus satu Jadi solusi dari bentuk ini adalah X nya bisa satu Atau X nya bisa minus satu Sekarang tahap selanjutnya bisa dilakukan pengecekan Masukkan saja ke sini X nya satu Kesini X nya satu apakah sama dengan 0 Kemudian X nya minus satu Di sini minus satu apakah juga sama dengan 0 Begitu Sampai ketemu lagi Sampai jumpa di video selanjutnya